Intro Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 inspirasi untuk anak negeri Dari suramnya pandemi 2 tahun lalu yang sempat melumpuhkan harapan seniman dan parah penikmatnya, eits namun itu tak berlangsung lama Tahun ini semangat dan harapan baru bangkit kembali Semalam, Senandung Musik Alam Sebuah sajian pertunjukan musik dari seniman-seniman muda Pematang Siantar dan Simalungun Hadir membawa kemeriahan kembali kota Pematang Siantar Di tengah-tengah masyarakat yang sudah merindukan perhalatan musik Berlatarkan alam sambil menyeruput nikmatnya minuman khas Batak yakni Tuak Dilisoy House of Bagot Pematang Siantar, Sumatera Utara Para pekarya menampilkan musik kreatif cinta budaya Yang diadakan pada Jumat 22 Juli 2022 malam hari Walau digelar sederhana, ratusan masyarakat yang didominasi anak-anak muda Tampak antusias menyaksikan dan mewarnai kemeriahan pertunjukan musik super keren ini Selain pertunjukan musik, Senandung Musik Alam Jeritan Kebebasan Juga menyajikan tarian daerah Batak Toba dari Sanggul Dancer Aktivitas mural atau menggambar di permukaan luas seperti triplek Lapak produk ekonomi kreatif anak muda Pematang Siantar seperti kaos, atribusi, dan tas bermotif ulos Salah satu pekerja kreatif anak muda Pematang Siantar, Ang Chen Yang menggiati usaha kreatif DKK Project mengaku senang Karena membuka wadah bagi para seniman Untuk mengekspresikan diri lewat berbagai kreasi seni Kreatif siapang terhadap kegiatan senandung musik alam ini Salah satu pekerja kreatif yang menurutku gila Kreatif siapang terhadap kegiatan senandung musik Tak terkecuali Padli yang juga merupakan seniman lokal Dengan girang mengatakan acara tersebut begitu keren dan memantik semangat untuk berkarya Dirinya berharap agar para seniman semangat untuk selalu berkarya Apesiasinya terhadap kegiatan senandung musik Wah keren banget nih Wah ini Keren Keren ya Setelah 2 tahun pandemi Peralatan musik jarang ya Pak Jadi ada kepal ya Baru lagi baru menciptakan Ternyata keren Keren banget Oke semua teman-teman siniman Teman-teman mau main musik Teman-teman yang Yang ada sini seninya Mereka Mungkin kita menabur Nanti akan kerennya pada saat-saat kita akan menumai Pertunjukan musik yang digelar sederhana ini merupakan inisiasi dari grup musik kreatif yang baru terbentuk Parimbarimba Daniel Panitia Pelaksana mengatakan Acara ini bertujuan untuk menyatukan para seniman yang ada di kota Pematang Syantar Untuk bersama-sama berkolaborasi Dan berharap acara tersebut tetap berlanjut ke depannya Mungkin ini sih gak mulu-mulu Pertunjukan cara ini mungkin hanya untuk menyatukan kawan-kawan seniman yang ada di sentar atau jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari Mungkin menyatukan kawan-kawan para sekolah yang di sentar untuk bertemu, berkolaborasi, untuk menciptakan karya bersama Mungkin hanya saat ini hanya itulah mungkin harapan utara Pancar, kawan-kawan pada senang semua pada IP Mungkin akan ada diskusi-diskusi lagi selanjutnya Dari kota Pematang Syantar, Sumatera Utara Ezra Manihuru, Monalisa TV, mengabarkan Orang bijak taat pajak Bayar pajak dikrisin aja Kris, cara membayar kekinian mudah dan aman Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support kris Seperti OVO dan Link aja Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah Scan QR kode, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran Kris, cara membayar pajak mudah dan praktis Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Syantar